Amin, baik kita akan memulaikan ibadah kita, saya undang semua kita makin berdiri, mari kita siapkan nanti kita Terima kasih 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 Terima Terima kasih 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 ada kereta api itu lho, ini apa tuh kok panjang banget kan, kok ada orangnya kan dia pikirnya, itu kalau berusaha begitu, kalau berdiri gimana itu memang di Jawa ini berbiasa ya, beda ya dengan sana ya, jalannya kembar-kembar gitu ya kan, kemudian kamu bilang tadi cantik ya cantikannya di Jawa ini luar biasa, gadisnya juga cantik-cantik karena itu saya doakan supaya kamu nanti bisa meminang gadis Jawa ya, karena di Jawa ini nggak ribet, beda saya kalau dibanding Nias, betul ya, Nias itu kalau mau menang gadis katanya harus apa, harus punya apa itu 150 ribu juta, aduh, itu kalau di Jawa sudah dapat 10 kita melamar dengan seadanya itu juga diterima ya, memang sih ada beberapa orang Jawa yang memang masih berkabut gitu, tapi sekarang sudah mulai seperti itu, yang penting orang tua muda datang ya, yang penting orang tua muda datang ke rumah itu sudah sama ya, karena pengalaman saya waktu saya melamar mantan pacar saya itu pun apa, cincinnya saya jual setelah itu ya, jadi saya lamar kasih cincin, kasih kalung, kasih gelang gitu ya, dan emasnya nggak terlalu bagus, harganya nggak mahal zaman itu ya, tapi setelah itu, kemudian sampai di pelayanan disini kita butuh beda motor, dijual lah itu semua ya, sampai sekarang belum saya ganti cincinnya Bapak-Ibu Saudara, jadi kita sebagai all anak-anak Tuhan, tetap kita harus meyakini bahwa Tuhan itu peduli Tuhan itu mengerti, Tuhan itu sanggup melakukan apa yang sudah ada yang kecil bisa menjadi besar Tuhan peduli dengan orang-orang yang mengikutinya dia lapar menurutnya usul Tuhan supaya mereka ke kampung-kampung, ke desa untuk cari warung-warung, supaya mereka beli makanan tetapi Tuhan itu berkata apa dengan tegas, kalian harus kasih makan kamu harus kasih makan muridnya mungkin kira-kira gimana kira-kira gimana kira-kira gimana kasih makan 5.000 orang mereka enggak punya banyak duit karena mereka ketika mengikut Tuhan, 12 rasul ini mereka kerja enggak enggak bahkan pekerjaan mereka tinggalkan Petrus jalan dan ikatnya tinggalkan Yohanes juga baru begitu mereka tidak punya tabungan kalau sekarang sih GAC aja di ATM waktu itu gak ada ATM mereka gak punya tabungan yang bisa di gunakan sama sekali sehingga ketika Tuhan berkata kamu akan kasih makan pada mereka saya yakin masing-masing 12 orang ini ya mungkin ya gimana ya masuk akal nggak Tuhan KBBI maksudnya banyak orangnya ribuan orang ini suruh kasih makan mendadang lagi ya andai kata ini kita lima ribu orang sekarang ini misalnya kemudian kasih makan wah lu gembrot lu langsing ya kan aku pecah semua nama Jun ini mereka cukup gak aku lima ribu orang susah Tuhan berkata kamu harus kasih makan lalu berapa yang ada pada lima saja dan dua jadi mereka itu dua belas orang itu hanya punya lima rupiah yang ada ya itu pun untuk makan mereka sebenarnya sudah kurang kenyang nggak kira-kira jangan terlalu membesar-besarkan ya roti yang mereka punya lima roti itu itu adalah roti yang biasa bukan roti yang segede lima ini roti biasa aja seperti itu dan sudah ada roti tawar yang mereka punya dan berapa tadi ikannya dua ikan ini itu bukan ikan paus bukan ikan hiu itu yang ditangkap oleh saudara kita yang ada di timur sana nah kalau ikan paus itu ya memang ya dua ekor itu bisa dimakan lima ribu orang karena beratnya bisa ton ya kan tapi ikan biasa nggak tahu ikannya itu kan bandeng nggak tahu ikan saya yakin itu mungkin semacam ikan mujaher lah ikan yang tawar ya karena mereka bukan begini gitu ya tetapi Tuhan berkata suruh mereka berkelompok-kelompok seratus 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 banyak kan ya lah kemudian ketika Tuhan membawa yang lima ketul roti itu dan dua ekor ikan itu apa yang dilapakannya menengah dan keranik dan mengucap berkat itu mengucap berkat di situ lalu memecah-mecahkan itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak jadi Tuhan membawa seperti ini mengucap syukur setelah itu Tuhan memecahkan roti itu ini Petrus ini Yohanes ini Jakobus ini Bartolomeus ini Pilipus dan sampai semuanya termasuk Yudas mereka lalu disuruh memecahkan lagi pecahkan lagi pecahkan lagi pecahkan lagi setiap orang yang menerima pecahan roti itu harus memecahkan kepada yang lain jangan untuk dimakan sendiri ini 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 untuk berkat cinti yang adalah pengusaha menekor bagi terus waktu kecil kan pernah ya anak kecil ya ini enggak ini enggak saya masih ngerti itu dengan kakak saya itu yang lagi itu memang itu orang yang luar biasa jadi kalau ikut saya dari pasar gitu ya ya pinter milih jajat yang paling enak ya supaya tidak ketahuan ya dia ambil satu yang ini langsung gitu ya kita semua kan dia merasa aku belum ya dia dapat berapa berarti dua dua karena apa dia suka itu egois namanya ya itu egois karena itu kami saudara kebenarannya disini adalah kalau kita itu ingin diberkati dan menjadi berkat maka berkat itu jangan untuk diri sendiri ketika kita itu mendapatkan berkat dari Tuhan berikan kepada yang lain kira-kira yang cukup ini kurang atau tidak enggak ya enggak berkurang jika lima ribu orang itu semuanya bisa makan dengan kenyang bahkan masih sisa kalau kita ingin diberkati Tuhan jangan pernah pelit dengan berkat itu untuk kita sendiri jangan pernah mementingkan diri kita sendiri sementing aku harap masak untuk dengan orang lain mau kalir atau mau yang lain ya enggak boleh kita harus berbagi dan memikirkan orang jangan ditahan ya jangan ditahan tapi harus di bagikan jangan ditahan tapi harus di bagikan ini rahasianya rahasianya ya jadi kita harus bermurah hati karena Bapak kita di surga juga bermurah hati berkat katanya bukan dari siapa-siapa tapi dari dari Tuhan sesuatu yang kecil ya mungkin Tuhan percayakan kepada kita saat ini ketika kita mau membagikan ketika kita tidak membagikan untuk kepentingan kita sendiri ketika kita tidak egois maka orang lain juga di diberkati orang lain diberkati ya semuanya mendapatkan berkat pengajaran ini luar biasa murid-muridnya tidak egois dia tidak mementingkan diri sendiri kalau para murid itu ketika kita tanya 5 roti dan 2 ikan itu Tuhan tidak boleh dong nanti kita makan apa ya nanti kita makan apa ini aja kita makan cuil-cuil aja dibagi 12 orang ini aja masih masih kurang maksud kita mau kasih sama mereka apalah artinya nanti malah mereka pada tukaran mereka pada jodoh-jodohan itu itu betul ya cuma disini kan tidak begitu disini luar biasa betul nggak enak gue tidur lagi ya betul kan roto kan semuanya untuk porausah ya tapi disini kan luar biasa 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 kita harus luar biasa luar biasa luar biasa bisa tiba-tiba mau berduduk roti gede-gede ya pada mereka semua gitu ya sepanjang Alkitab saya pelajari cara kerja Tuhan itu tidak begitu ya kuasa Tuhan tidak seperti itu kalau bisa kita itu maunya begitu Tuhan aku butuh duit tiba-tiba kemudian kemudian Pak Tarno ada rapat disitu banyak gitu ya maksud tahu Pak Tarno tahu kan Tiba-tiba merah-merah semua disitu nggak begitu cara kerja Tuhan nggak begitu ya tidak melindungi kita gitu ya kemudian misalnya perlahan-lahan gua anak-lahan aku butuh makan mau tiba-tiba di bekerja makan semuanya sedia ya nggak begitu karena itu jangan sampai kita memiliki konsep yang yang salah jangan berikutnya salah tentang Tuhan nanti kita kecewa nanti kita jadi Tuhan buat mujizat karena ada orang yang yang mau dipakainya amin karena ada orang yang mau dipakainya untuk menjadi alatnya untuk menjadi sarananya gitu ya makanya jangan pernah kita ini apa jangan pernah kita ini masa bodoh dan pernah kita ini menjadi orang yang tidak peduli jangan-jangan kita sedang dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan anak-anak orang lain di dalam kehidupan ini dalam kehidupan kita ketika sedikit cerita kemarin kami menjemput anak-anak itu teman lama saya Pak Pendeta Angadio itu sebenarnya hari Jumat itu itu harus wawancara di Madiun ini ya karena ada dayasan yang membantu dia memberkati dia lalu saya telpon Pak selasa jam 11 siang dengan teman di Luda untuk wawancara ya Pak siap ya kan nanti saya naik motor lagi semula memang seperti itu keputusannya tetapi jari-jari kemudian akhirnya saya mau ke Surabaya kejuanda akhirnya Pak nanti bareng saya siapa Wah haleluya ya kuji Tuhan ngaji selalu dia tuh akan itu selalu haleluya terus gitu ya nanti saya tunggu dibawah sembahkan depan pintu keluar bunga rahasia itu ya Oke saya cukup disitu semuanya kondisinya dalam keadaan baik semuanya dalam keadaan normal sampai kami menunggu berapa jam di pinggir jalan dekat bandara itu karena saya nggak mau nunggu lama-lama di parkiran bandara kenapa Bapak saudari karena kalau nunggu lama-lama parkirnya juga mahal betul nggak mahal sekali masuk pakai itu 10.000 itu nanti kalau di jam berapa pertama jam kedua jam tiga naik-naik terus maka saya saya siasati Pak kita jangan masuk dulu kita tunggu aja di sini di dekatin di jalan itu ya di pinggir jalan di pahal pohon Wah itu sampai cewek-cewek itu sampai saya masih tiba di sini masih bisa ikut tiba-tiba tapi jam 4 mereka baru turun dari kayangan terus begitu masih ribet barangkali yang ini sampai setengah 6 baru kita keluar dari bandara jalan semuanya tidak ada masalah ya tidak ada masalah eh tiba-tiba sampai di Mojokerto 1 km sebelum terminal Mojokerto mobil saya gas kok ada nggak enak ini kenapa gitu ya akhirnya saya minggir minggir itu pasti depan hotel ya itu rahasia kita dekat kamu ya Hai pas depan hotel itu katanya kecil sih gitu ya tapi saudara dari situ ini sih pikiranmu kurang baik memang tanggungnya itu kok banyak ya sore-sore ya masuk berdua masuk lagi berdua ya itu kita berapa masa nih Wah saya nggak ngerti tidak lama kemudian ada poisi di atas ya poisi di situ mau masuk tapi kayak ditahan oleh petugasnya nggak usah masuk keadaannya ya ya saya nggak ngerti lah saya tidak mau berpikiran yang macam-macam tapi nggak lama kemudian belositu nggak jadi masuk dan dia pergi lagi nggak tahu apa yang terjadi di situ nah tapi saudara akhirnya saya kan nggak punya kenalan di sana bengkel yang terdekat apa nggak ngerti nah akhirnya Pak ini udah Pak saya hubungi bengkel yang pelangganan gereja ini orang muslim tapi baik banget ya orang muslim oke akhirnya saya tunggu karena orangnya masih tahlilan tunggu tahlilan jam 9 padahal situ jam 7 atau jam setengah 8 jam 10 baru datang ya jam 10 kemudian setelah itu di apa saat telepon bengkel saya yang biasa di badun sini Pak seperti ini gimana wah itu paling namanya apa ya bilang apa itu yang apa-apa ya ya mungkin tahu yang listrik itu apa dinamo itu paling tidak punya ini Pak tolong di ini saya kan nggak ngerti nggak ngerti kalau itu ngerti kalau 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 buka buka cek akhirnya bawa akhirnya gitu kemudian dia colongin nah Pak ini ngerti lah wah gimana ini gua nggak bisa Pak jatuhnya nggak ada toko ya buka ya mau nggak mau harus besok terus solusinya gimana bapak-bapak nepis Oh ya nanti saya antar ke terminal Mojokerto nepis mobil tinggal sini atau bagaimana akhirnya mobil saya digeret digeret sama dia ke jombang nah ke jombang di situ kemudian kemarinnya dibongkar namanya Pak nih loh dipotong gila-gila jadi ada pernya kecil itu itu masuk di dirimu sehingga nggak mungkin bisa nyala seperti ini yang terbaik apa yang lain juga kalau nggak baik silahkan tolong Pak di cek supaya mobilnya itu baik gitu ya akhirnya kemarin kami ke sana lagi lagi malam jam setengah tujuh saya karena malam baru selesai ya mobil itu kemudian saya bersama ibu ya ibu ini enggak tega sendiri takutnya ada putih lanak yang ikut ya kalau sendiri kan bisa-bisa ada putih lanak di belakang gitu ya ya akhirnya ibu dengan rendah hati mau ikut ikut mau 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 gitu ya sudah akhirnya selesai saya sampai di sana seputar lebih hari jam 9.30 sampai di rumahnya bengkel itu di jombang ya kemudian ngobrol-ngobrol orangnya itu luar biasa baik banget lah Pak ngopi-ngopi dulu ayo kita cerita-cerita dulu gitu ya ngobrol sampai jam 11 jam 11 sampai jam berat kami baru pulang dari semalam itu sampai di sini itu saya belum makan tuh sore lupa kalau saya belum makan kok perut saya kok kamar banget ya kenapa ya ya terus akhirnya saya cari makan ya karena uang saya sudah habis tuh bayar itu uangnya itu juga sudah habis tinggal 3.000 perang ya tinggal 3.000 perang Hai udah gitu ya kemudian akhirnya saya Hai ngisi bensin di ngelames sih di podes ngelames situ kan ada ada saya bilang Mas saya kehabisan duit tolong diisi bensin saya 100.000 saya tak ambil uang lihat ya oke tunggu Pak saya nggak tinggal KTP ya kemudian itu ambil uang kemudian sampai lagi di permainan itu kok masih ada nasi kuduk dan ayam goreng padahal itu sudah jam setengah satu saya W.A. susu sini W.A. saya lubuk sampai kok belum tidur jam sekian Wah benbur Pak kadangnya Oh ya puji Tuhan saudara-saudara Tuhan memberkati perjalanan kami dan Pak bengkel itu dia masih bilang Pak ini masih ada dua PR lagi yang harus segera diatasi tak tanya kira-kira berapa ya selalu juta Oh haleluya puji Tuhan ya saya tak minta sama Bapak di surga supaya Tuhan berhenti karena bulan ini sama bulan kemarin bersaudara ya itu mobil sudah tiga juta ya ongkos perbaikannya tapi Bapak Ibu nggak usah sedih ya nggak usah nanti sampai rumah mikir mobil nggak usah tidur jangan ya saya bercerita ini bukan berarti kemudian saya mengharapkan Pak cendengan untuk memberi kepada saya tidak tetapi kalau Pak cendengan digerakkan nggak saya tidur jangan tahan-tahan ya Tuhan itu Tuhan itu luar amin Tuhan sediakan berkat itu tepat pada waktu siapapun bisa dipakai Tuhan untuk memberkati dan yang saya herani itu loh ya Bapak ini dia itu membuka mesin itu saya lihat ongkosnya itu cuma 150 murah nggak betul di sini tembakan ganteng Rijut 300.000 ini malam hari nggak erat mobil saya itu berapa kilo kalau pun cuma 150 rupanya dia tahu kalau dia melakukan untuk pendeta itu sama dengan dia melakukannya untuk ustadznya sehingga dia itu tak berani begitu ya akhirnya dibalik sekali orang ini Pak kalau tidak apa-apa telepon saya kalau mau dibawa ke sini lagi mau go seperti itu jadi itu itu segit ya Tuhan itu tidak pernah membiarkan maksudnya ada tadi kalau anda kata Pak pendeta ngatiol tidak ikut saya ya aku tak tolong tolong kita hubungi sobo hubungi Pak Yayo mesak nih sekalipun tak tepul mesti disusul tapi aku ya perasaan dia tahu nggak mungkin pasti Pak susul aku masih disusul tapi nggak mungkin saya melakukan seperti itu tapi Tuhan 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 sudah siapkan nambahnya ini untuk menolong gitu loh ya saya minta maaf ya kepada anak-anak khususnya yang baru kalau yang lama ini sih biasa nah kalau yang baru itu kesan pertama pasti dia akan tidak pernah terlupakan ya kesan pertama dijemput mogonya mogo nah itu luar biasa luar biasa Bapak saudara yang dikasih Tuhan kemudian yang terakhir Bapak saudara kebenaran yang terakhir yang pertama adalah Tuhan berkuasa nah yang kedua Tuhan itu peduli kepada kita ya supaya kita tidak memikirkan diri kita sendiri tidak ya tetapi yang terakhir adalah supaya nama Tuhan dimulya ketika mereka menyaksikan hal itu kira-kira apa yang terjadi Bapak saudara pasti mereka terkecilkan nama Tuhan Tuhan asa Tuhan hebat Tuhan luar biasa Tuhan sanggup melakukan semuanya yang tidak pernah dia bikinkan yang tidak pernah dia saksikan sebelumnya Tuhan lakukan itu atas hidupan mereka yang saat ini kadang-kadang kita ini main logika orang iman yang sungguh-sungguh bahwa Tuhan sanggup melakukan segala hal-hal yang ajaib hal-hal yang dasar hal-hal yang tidak pernah terpikirkan dalam hidupan kita kalau kita itu setia mengikut Tuhan dan terus-menerus bahkan melayani Tuhan apapun yang luar biasa apapun yang luar biasa kita terima kasih terima kasih Tuhan jangan kita menerima untuk anak-anak masalahnya memang sudah pas angkanya pas semuanya nanti kita pengirim pulang saya aja mampir saya masih punya kok kalau tadi kan masih saya 3.000 ya ini masih 300.000 ya masih cukup karena itu saudara jangan pernah meremehkan sesuatu yang kecil tapi kita menghargai barang yang kecil 5 roti dan 2 ikan bersembahkan kepada Tuhan dan yang terjadi mujizat luar biasa kemampuan kita mungkin tidak seberapa kemampuan yang berikan kepada kita mungkin tidak seberapa meluk sih enggak terlalu bagus ya nyanyi suara suaranya juga enggak terlalu bagus kadang-kadang di sini ini maese dia naiknya gede makannya gede mungkin seperti itu enggak apa-apa yang penting kita mau belajar yang penting kita mau menyerahkan kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh mau belajar mau dibentuk Tuhan pasti akan membuat sesuatu indah dalam hidup kita temen amin karena itu hai kamu aman dan siapa nama satunya sama 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 hati sama hati sama hati sama hati sama hati tapi itu sebuah nama aman aman dan sama hati kamu yang pertama ya jangan pernah menyerah ya kamu di sini datang jauh-jauh merangkau istilahnya tinggalkan kampung alamat dan yang lain di sini kamu sudah punya tekat saya pulang harus menjadi seorang sarjana minimal yang kedua seorang magister yang ketiga seorang dokter ya dengan cara apa nanti ketika anda diproses di kampus yang elit itu ya yang luar biasa gak usah kamu kok seperti ini jangan menyesal nikmati dengan sukacita nikmati dengan sukacita lalu tunikan tugas pelayananmu dengan sungguh sungguh gak usah terpengaruh dengan teman-temanmu yang kurang baik ya kamu harus punya prinsip tidak saya di sini mau melayani Tuhan saya di sini mau dibuntuk jadi amat Tuhan karena itu saya harus siap ya saya harus siap tinggalkan masalah rumuh gak tahu masalah rumuh masalah amat kamu yang tahu ya gak boleh merokok masih merokok gak enggak 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 punya sejarah merokok sama hati enggak juga ya berarti kamu anak baik-baik kalau di sini nanti tiba-tiba kamu melihat orang merokok gak usah kamu coba-coba nanti saya kasih SK pulang kami ya jadi harus punya integritas punya kemampuan ya untuk melayani Tuhan dengan sungguh sungguh itu namanya itu namanya calon nama Tuhan yang siap untuk dibentuk ya kalau misalnya teras makan ya gak usah merasa ini kok makannya saya kok gini di kampung selalu makan ikan betul ya bisa namanya ikan terus ya di pinggir pantai atau tengah hutan setahun sanias itu kan pinggir pantai banyak ikan ya kamu gak banyak ikan ya oh benci Tuhan kakak-kakakmu ini seringkali ini mbak ada ikan pak nanti ikan ikan kanan ya gitu ya harus siap di medan bertempur seorang tentara yang siap bertempur dia tidak memperdulikan hal-hal yang ini dia harus siap di medan peper peperan jadi kamu ini bagikan tentara yang ini untuk dilepas dan siap untuk berhasil semangat semangat nanti sampai di kampus jangan mendorini ketika kamu melihat kampus angkapan itu adalah istana negara Indonesia nikmati dengan penuh sukacita ya nah karena itu bersaudara mari kita sebagai orang-orang yang telah dipilih Tuhan kita punya Tuhan yang dasar punya Tuhan yang hebat Tuhan sanggup untuk melakukan hal-hal yang di luar jangkauan dan akal diri kita percayalah Tuhan juga akan melakukan yang sama di masa ini bukan hanya terjadi pada waktu itu 5 roh tidak buah ikan dimakan 5.000 orang tetapi saat ini juga ketika mungkin kita di masa pandemi ini beras habis uang di domen tinggal sedikit ya jangan ngomel-ngomel jangan salahkan suami jangan salahkan suami ya yang cari makan kan suami ya seperti itu suaminya dimarah-marah dimaki-maki malah ya kan pengalaman turu apa pengalaman yang mengalaman turu ha mele nah tak boleh ya kan itu tapi ya mau manek juga cukup banget tenang ya berusaha kan gitu ya supaya Tuhan mau bapak saat ini Sebenarnya Tuhan sedang bekerja Terluar biasa Atas kehidupan Iblan Mana imanmu Tantang mana imanmu Buktikan imanmu Bahwa kamu punya iman Dan juga jangan lupa Harus berbu Karena iman tanpa perbuatan adalah Mati Mari kita punya iman Dan kita juga sekaligus punya Berbu perbuatan Supaya Permatuan sempurna Atas kehidupan Iblan Saudara untuk kita sempat lagi berdiri Kita akan mengangkat Sebuah ujian Ketika gue hadapi Terima kasih Terima kasih Ujian ini Supaya sungguh-sungguh Tuhan menyatakan kuasa Terima kasih 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 Terima Terima kasih 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 Terima kasih